Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semuanya dimanapun ada berada semoga kita semua selalu diberikan kesehatan panjang umur, kelancaran dalam segala hal dan sukses selalu amin, nah untuk informasi hari ini boe akan memberikan informasi tapi jangan lupa, tombolnya di ceklik ceklik dulu biar kalian selalu mengikuti informasi dari boe dan teman-teman yang sudah pulang ke tanah air nah informasi untuk hari ini beberapa minggu ini untuk teman-teman yang pulang ke tanah air dan dia mengikuti program dan mereka mengikuti program di karantina ya guys di karantina itu tidak di bismatit dan tidak di padebangan, melainkan di hotel ibis disitu banyak sekali teman-teman yang tidak mempunyai ARC disalahgunakan yang sebagai swasta yang tidak mempunyai ARC disalahgunakan dari oknum-oknum hotel ibis yang meminta uang kepada teman-teman para PMI yang di karantina disitu satu hari dimintain 700-800 ribu dan tes swap tes swap juga dimintain 800 ribu itu bukan peraturan dari pemerintah ya guys ya jadi untuk teman-teman yang mengatakan bahasanya yang ada ARC dan tidak ada ARC itu dibedain loh kenapa dibedain disini padahal kita itu sama warga negara Indonesia alasannya mereka bilang apa kalau tidak mempunyai ARC berarti WNA lah itu kan ARC Taiwan ya guys itu ARC Taiwan dengan KTP ARC Indonesia itu memang ada sama gak ada jadi untuk teman-teman yang mengupload menggambarkan bahasanya ada ARC tidak membayar tapi ada ARC membayar 800 ribu itu salah kaprah yang benar tidak membayar ARC dan membayar ARC itu sebenarnya tidak ada peraturan untuk membayar karantina atau tes swap jadi ingat yang teman-teman digiring ke hotel ibis dan dimintain uang itu harus tanya buktinya mana itu disini ada bukti ya itu bukti bukan dari pemerintah negara bukan tapi dari oknum-oknum yang ragas nanti gak guys jadi jangan takut disini untuk teman-teman semuanya ya jangan pernah takut kalian sudah di negara kita sendiri kalian harus berdiri disini saya mengucapkan terima kasih untuk sahabat kita Choumin dan BP2MI yang ada di Indonesia kemarin ada kejadian dimintain uang lagi untuk perharinya 700-800 ribu dan tes swapnya lagi dimintain 800 ribu langsung kita menghubungi BP2MI yang disana ternyata Alhamdulillah sudah dibereskan semuanya itu bukan dari pemerintah tapi oknum-oknum gragas wey jangan dengan begini kalian selalu menindas kita para PMI yang pulang ke tanah air kita pulang ke tanah air itu bukan membawa uang sak gerdos bukan membawa uang sak sak karung bukan membawa uang sak koper pak ya ibu bapak yang ada di hotel ibis tolong jangan selalu menindas para PMI yang pulang ke tanah air mereka itu pulang ingin menemui keluarga disini udah susah tesnya mahal disana lagi mau apa pemerintah negara yang diatasnamakan oleh pemerintah katanya yang diatasnamakan oleh negara katanya jangan begitu lah pak ya jadi disitu dikatakan mereka tidak mempunyai ARC terus alasannya kenapa kalian menjadi swasta kok bisa begitu alasan apa alasan gak tepat itu masa alasan ARC buat alasan ARC buat apa mengambil uang ARC loh ARC Taiwan loh bukan KTP Indonesia loh katanya alasannya apa kalau kalian swasta berarti kalian itu WNA jah dasar terima kasih sekali disini ya Bapak BP BPM BP2MI maaf ya salah itu tolong tolong selalu lindungin kami dari para orang-orang yang geragas disaat pandemi ini jadi jangan salah ya guys ya pokoknya untuk teman-teman yang dimintain uang untuk tes PCR atau penginapan tempat kalian timbal di hotel itu kalian harus menghubungi admin atau BOE ya jadi tidak ada bedanya punya ARC dan tidak mempunyai ARC tolong disimak video yang ada di dalam sini pengakuan dari teman-teman yang dimintain duit Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam ini BOE mempunyai informasi kemarin yang penerbangan tanggal 6 itu kan ada di karantina di hotel iblis ya itu katanya yang tidak mempunyai ARC kok dimintain uang 800 ribu nah itu kamu terbangnya tanggal berapa tanggal 6 yang 6 terus yang lainnya kok dapat yang lainnya kok dapat apa namanya kena 800 kamu kena enggak enggak soalnya kan ada ARC maksudnya ada ARC yang mati mati enggaknya gitu iya soalnya ARC-nya berlakunya sampai tanggal 2021 bulan 7 masih hidup masih hidup terus disitu katanya ada ARC yang enggak ada ARC itu apa namanya dimintain gitu apa alasannya apa bedanya iya katanya sih katanya kan apanya katanya kalau aturannya pemerintah apa ilga malaga kayak gitu katanya alah ngonoto jadi alasannya begitu iya aku minta kalau aku kemarin kan enggak dimintain enggak tanyain itu aturan pemerintah apa aturan biar apa itu hotel sini dia enggak jawab pokoknya aku minta ARC kalau enggak minta bukti apa itu bukti kamu kerja di pabrik itu apa itu slip gaji itu aku ada terus ARC gitu kan tak kasih ARC terus dia aku lolos terus yang lainnya anak-anak yang lainnya enggak lolos iya cuma dua orang sih yang lolos ada ARC-nya sih masih hidup gitu jawab penertan nah terus itu enggak tanya itu oh alasannya kalau itu tuh legal sama enggak legal gitu ya alasannya iya itu alasannya itu kalau yang ilegal enggak enggak mau pemerintah kamu nagung katanya makna sendiri bilang gitu saya akan jawab terus itu aturan dari mana bilang aturan pemerintah aturan di sini terus dia pergi habis nanya aku terus nanya yang lain menurut kamu menurut kamu itu gimana menurut kamu jadi aturannya dari pemerintah ada suratnya aku mau bayar di sini aja berarti enggak ada suratnya enggak ada enggak dikasih enggak dikasih terus menurut kamu itu menurut kamu itu benar-benar dari pemerintah atau pihak oknum tertentu yang kurang ajar soalnya kan enggak ada apa tuh di sini kan biasanya kan di waktu masuk itu kan masuk dari hotel ke sini kan ada apa itu aparatnya TNI-nya itu live gitu kan video di waktu tesnya itu enggak ada cuma sapamnya hotel sini aja gitu oh gitu ya jadi menurut kamu lah menurut kamu itu gimana gitu ya kalau aku sih kalau menurut aku kalau dari pemerintah juga dari pemerintah enggak apa-apa aku bayar tapi kalau ya dari sini aku juga enggak mau soalnya juga keluarga saya yang di sini kan juga nanyain yang di Jakarta sini mas aku kalau kamu menurut kamu aturan dari pemerintah menurut aja kayak gitu selalu nurut kalau bukan dari pemerintah jangan mau bilang kayak gitu oke siap nah sekarang sekarang kamu ada dimana di hotel apa di hotel iblis di hotel iblis juga ya itu banyak yang kenal enggak kemarin apanya banyak yang kenal enggak kemarin di hotel iblis banyak yang kenal yang ilegal yang kenal semua loh 800 tiap tesweb itu kayak besok tesweb lagi jangan mau nanti di itu jangan mau ya itu harus ada buktinya karena tadi dari pihak apa namanya dari pihak yang saya hubungi itu enggak ada itu gratis dari pemerintah iya soalnya kayak gitu aku nyuci aja aku kemarin kena 70 ribu katanya sweater itu beda kok beda enggak bilang-bilang kemarin nyuci aja katanya 5 potong aku kasih 5 potong kan enggak dibilangin dulu habis aku dicuci aku ditarik 70 ribu ya aku bayar aku enggak ngerti kayak gitu nyuci aja kena kayak gitu katanya gratis tapi kok bayar gimana sih aku bilang kayak gitu jadi ini coba pesan untuk teman-teman pesannya gimana pesannya gimana sama teman-teman ya sama teman-teman kalau empang apa itu suruh bayar apa itu kalau menurut aturan pemerintah kita bayar enggak apa-apa tapi kalau enggak menurut pemerintah enggak usah dibayar siap terima kasih ya untuk informasinya nanti aku tak tengok teman-teman yang lain ini 8-2 hari ya katanya itu berapa hari katanya sih 5 malam 6 hari 5 malam 5 malam 6 hari oke semoga negatif terus pulang ya iya kalau apa itu negatif langsung pulang katanya enggak dipindah-pindah kok bilang lagi itu kemarin enggak ditanya maksudnya mau di bismatit pada mangan langsung disuruh di hotel gitu iya mulai dari bandara itu langsung naik base kan dikasih apa itu masih itu pandeglang itu apa kayak kartu itu kartu nama itu kan di bisma itu pandeglang itu kan terus taunya dibawa ke hotel ibis disini di sompong oke siap yaudah makasih informasinya nanti aku telfon yang teman-teman yang lain ya soon ya bye bye assalamualaikum walaikumsalam mem lupa tanyaan jendengan terbangnya bulan 12 eh bulan 1 tanggal berapa tanggal 6 bulan 1 tanggal 10 21 tanggal 6 bulan 1 oke terus itu kemarin yang masalah eh enggak sampai sekarang dimana di hotel mana hotel Ibis Ibis Serpong Ibis Gading Serpong nah itu waktu pas turun pesawat itu itu enggak ditawarin mau mau apa namanya karantina pademangan atau wisma atlet gitu enggak ada pokoknya ada pokoknya ada pengaturnya kok ada pokoknya kita tuh diatur semua enggak boleh milik ini pokoknya diatur sama pegawai pegawai sana oke terus pas naik bis itu pas naik bis itu kalian dibilangin dimana gitu pas naik bis katanya kita nanti di hotel Ibis Serpong kita orang kan enggak tahu Ibis Serpong yang mana terus habis itu bayar enggak Pak gitu enggak tanya di hotel itu bayar enggak gitu enggak 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 kata gratis gitu semua gratis katanya semua biaya gratis gitu katanya mbak itu yang masih wawancara di bis oh yang di wawancara di bis ada yang ngomong katanya gratis gitu nah setelah sampai di hotel gimana sampai di hotel emang apa kita mengisi data data habis itu masuk jam setengah tujuh masuk ke kamar terus besoknya itu besoknya itu apa BCR BCR katanya yang enggak bawa ARC suruh bayar gitu nah terus kalian enggak itu tanya kok bisa bayar untuk apa gitu saya bilang kok bisa bayar iya soalnya kamu orang kan enggak apa disana ilegal berarti ya kamu orang harus bayar yang enggak bayar itu yang resmi gitu oh jadi bedanya dibedain resmi sama bayarnya gitu buktinya resmi kan bawa BCR gitu buktinya nanti tak kasih dimboe ya buktinya pembayarannya itu itu benar-benar dari pemerintah atau dari pihak yang kurang ajar itu kan ngomongnya dari itu pegawai hotel dari pegawai hotel itu bukan dari pihak pemerintah kalian enggak nanya-nanya kenapa enggak maksudnya perayanya enggak ada kayaknya kayaknya enggak ada pegawai pemerintah loh di sini semua pegawai hotel itu bajunya pegawai hotel bajunya ya itu nanti buktinya jangan dibuang buktinya nanti dikasih saya terus itu katanya dari pemerintah gitu ya dia enggak ngomong dari pemerintah sih cuma ya harus harus BCR gitu dia ngomongnya harus BCR terus bayar gitu harus BCR yang yang enggak punya ARC harus BCR gitu dia ngomongnya enggak enggak harus ngomong dari pemerintah gitu enggak jadi kalian bayarin gitu aja ya nanti yang kedua kali bayar lagi 800 kemarin 800 yang kedua kali 800 jangan mau bayar jadi 1,6 jangan mau jangan mau bayar jangan mau nanti kalau enggak boleh keluar dari sini gimana enggak apa-apa nanti kita ituin aku tanya aku sudah tanya sama itu kemarin yang di apa namanya yang membantu BMI itu ya jangan bayar dulu buktinya kasih saya buktinya ya udah aku nanti tanya sama orangnya makasih menurut menurut kamu itu gimana itu permainan atau gimana saya pun enggak tahu orang di sama pegawai hotel sepatannya udah peraturan udah peraturan udah peraturan gitu ya kita orang enggak bisa jawab besok pas dimintain duit bisa telpon aku enggak ya coba besok enggak telpon ya harus telpon saya karena ini dari pemerintah itu katanya semuanya itu gratis gitu loh ya dari pemerintah katanya gratis kok kenapa ada pembayaran lagi itu kan takut ada tikus-tikus yang disitu tolong tolong dipotohin tolong ditelepon aku ya ngomong sama teman-teman semuanya ngomong sama teman-teman semuanya yang kemarin dimintain lagi kalau besok tes lagi telepon aku pas lagi tesnya ya bu jangan diem-diem aja ya ya kasihan yang lain ya udah semoga cepat negatif pulang oke makasih bu ya Assalamualaikum 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 Samen itu benar banget tanggal berapa meh tanggal 6 tanggal 6 ya terus itu kamu pas turun pesawat itu ada ditawarin Wisma Atlet pada emangan atau hotel gitu kita pas turun dari pesawat itu dikasih ini apa yang gantungan itu di Wisma Atlet tapi diantarinya ke Hotel Iblis ke Hotel Iblis terus pas waktu naik habis itu ada petugas ngomong di hotel itu nggak bayar atau bayar gitu enggak semua gratis katanya gratis semua gratis gitu semua gratis terus laundry apa semua gratis tapi nyatanya yang ada jaket itu dimintain uang 50 ribu 40 ribu oke siap nah terus gini waktu kalian bayar itu apa tes web itu berberapa tes web itu berberapa bayar 800 ribu buktinya ada enggak coba dilihatin dideketin dideketin 800 ribu dideketin dulu jangan jangan goyang dideketin jangan goyang dideketin ternawati oke nanti dipoto ya aku dipoto ya dipoto ya ernautari oke terus gini itu kalian gak tanya loh katanya gratis pak kenapa bayar iya tapi ngomongnya ini tuh pemerintah cuma nanggung yang resmi gitu oh jadi gitu bedanya resmi swasta sama resmi gitu iya terus aku ngomong padahal yang swasta juga ada ARC tapi kok bisa gitu nah iya iya terus dia jawabnya kan itu ada ARC terus aku ngomongkan sama swasta itu menurut kamu gimana ya gak tau dia terus jawabnya kok ya gak tau ya aku cuma aku juga cuma jalanin tugas itu doang tugasnya tugas tugas mengadalin uang orang lain mengadali uang PMI gitu tadi juga ada telpon telpon terus aku ada ARC gak gak ada nah terus udah diinfokan kan kalau swm itu bayar lah terus iya kemarin bayar udah tau tapi kan dari bis dari apa turun dari kapal di bandara itu semuanya kan gratis gitu gak apa-apa nanti apa buktinya itu dikirim ke Mbok terus pas dia telpon lagi atau besok pas dimintain uang lagi kamu telpon Mbok aku pengen tanya langsung iya iya nanti aku besok ngapun Mbok tolong dikabar-kabarin jangan diam aja kalau begini orang lain nanti juga kena itunya iya iya alasannya alasannya negara gitu ya pemerintah gitu iya pemerintah itu cuma yang resmi doang yang swasta gitu jadi sama aja WNA sama aja WNA iya itu gak pusi lah bisa berantas orang-orang apa kurang ajar seperti itu itu yang lainnya yang Ibu Mil nanti suruh telepon Mbok sebentar aku tak wawancara iya 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 Mbok pokoknya besok kalau dimintain lagi ngomong ya oke yaudah makasih informasinya bye bye good morning selamat malam oh iya aku ini pas lagi nulis pesanan ini aku pesan juga lagi nulis ini ya iya pak tak masak itu burung darah kan lu dari solonya lelenya asin lelenya asin oh kan kurang asin kurang buri terus dia asini saya dikompan sukur rasain pengen kawin oh iya sambelnya kurang enak tapi kurang ya oke gak apa-apa jangan dimatiin diarahin kesana oh oke 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 siap terima kasih iya 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 sama 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 okay Terima kasih. 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 Adalah edaran surat, pernyataan atau gimana, menguatkan aku untuk mengeluarkan biaya. Kalau Bapak cuma ngomong-ngomongin saya, aku nggak mau bayar, aku bilang gitu. Apa bedanya resmi sama swasta, tanya nanti. Nggak, RSC itu buat apa coba, Mbak? RSC sama paspor kan sama, coba. Tadi dia mah coba ngomongnya aja, Mbak, nggak ada bukti. Aku bilang, aku mau bayar kalau kalian ada bukti, ini nyata di pemerintah, aku mau bayar. Kalau emang nggak ada bukti, aku nggak mau bayar. Silahkan aku lintar kemanapun, aku nggak apa-apa, aku bilang gitu. Soalnya dari awal pun yang kooperatif itu kalian, bukan kami, aku bilang gitu. Bener, bener, bener. Ya kan, Mbak? Bener, bener, bener. Terus, iya maja malah, nggak kooperatif. Aku ya marah-marah kok, emang-emang kok dilawan, Mbak, Mbak. Iya, toh. Bener, anaknya cikra kok dilawan, loh, yuk. Anak itu, 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 itu. Ini ntar aku disuruh nulis, habis itu, suruh telefon resepsionis, nanti disuruh turun untuk nyerahin ini. Dan katanya manajernya itu, dia nanti mau kayak, mau keholisya gitu loh, Mbak. Kan temen kongset dan isya, kan, yang gitu. Temen kongset dan isya, ya mau jen ke yucuan lah. Ada duit mau buat itu, nggak. Kalau bisa mau menipu orang, mau menipu para PMI. Udah begini, jatuh malah ditimpang tambah lagi, disiram air lagi. Jangan takut, jangan takut. Itu dari... Tadi, tadi waktu Mbak telpon pake HP-nya Mas Adi tadi, kan Mbak ngomongin sama mereka, pihak ano yang di bawah itu, yang di lobby-nya tuh, Mbak Mbak, mau kan, gila. Mbak, jangan kayak gini. Nanti saya ke kamar satu-satu, Mbak, yang nggak bisa lah. Kita udah kompak, udah dari kemarin kok, aku bilang gitu enak aja. Masuk ke kamar kalian satu-satu? Iya, mau ngomong gitu loh. Nanti di telefon satu-satu. Aku nggak bisa, kita langsung, kita semua ada di sini, mau kita melapuk, kompak, yaudah ngomong aja sekarang. Aku bilang gitu kan. Dia tadinya nggak mau remat teleponnya, Mbok, gitu loh. Terus, apa namanya, yang sebagian tuh, Mbak-Mbaknya udah disuruh ke atas, kan TNI kan datang tadi, Mbok. Katanya nggak boleh kerumpulan kayak gini, yaudah kooperatif kita. Kita tiga orang nanti di bawah. Iya, dan aku tadi yang ngomong sama Bapak-Bapak meninjernya, itu aku yang marah-marah sama dia. Katanya gitu. Harus ada itu. Mana kalau memang buktinya? Pertama, apa bedanya resmi sama swasta? Kedua, kalian bilangkan di sini gratis dari pemerintah. Kenapa sesampainya di sini, saya itu dimintain uang lagi? Jangan itu dong, jangan begitu kok. Bapak kira itu kita dari luar negeri itu uangnya banyak? Hah? Iya. Iya, aku juga ngomong kayak gitu, Mbak. Aku yang marah-marah, aku udah nggak pandang dulu sekarang. Soalnya, aku menentu hak aku, kecuali kalau dari awal, kalian ngomongnya bener, aku yang salah nih. Bayar gitu. Yang nggak jelaskan mereka, Mbok. Yang nggak kooperatif mereka, bukan kita. Siap-siap, pokoknya semangat ya. Nanti ada apa-apa telfon, Mbok. Iya, iya, Mbok. Nah, ini nanti video ini nanti aku share di Facebook biar orang semua tahu. Nanti ke aku nangis. Iya, 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 bener. Nggak apa-apa, Mbok. Otau iblis, Mbok. Otau iblis di takar lain. Jendengnya iblis, makanya kelakuan lu kok iblis. Iblis. Iblis, iblis. Itu iblis, ya. Iblis gating serpong tanggerah. Yaudah, oke, siap. Oke, maka siap, Mbok. Kalau ada info, saya kabarin, Mbok, ya. Siap, harus, 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 ya. Oke, oke. Oke, baik-baik, 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 baik-baik. Nah, yang dari luar negeri, yang dari luar negeri, tapi orang Indonesia itu tidak usah membayar. Jadi, kalau kalian dimintain bayaran di hotel apa mana-mana-mana, iblis, eh salah, di hotel iblis itu, kalian jangan mau membayar walaupun ada kuitansinya kuitansi ngapusi. Jadi, ingat ya, guys. Ingat, kata-kata bahwa, ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.